Kasus COVID-19 di Indonesia memang kian menurun dalam beberapa waktu belakangan ini. Tentunya hal ini menjadi kabar yang mengembirakan bagi kita semua. Dilihat ekonomi sudah mulai bisa dilakukan lagi. Tapi bukan berarti ancaman virus corona sudah selesai. Ancaman gelombang ketiga dan varian-varian baru dari virus COVID-19 masih mungkin akan menjadi ancaman dan harus diwaspadai. Lalu apa saja yang harus dilakukan agar kita semua bisa tetap dalam situasi waspada? Kita akan bahas soal ini. Ada Pakar Kesehatan dan Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia Timur Tengah Iqbal Mohtar. Kemudian ada juga Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris. Dan nanti akan bergabung karena sudah berjanji kepada Sapa Indonesia Pagi. Ada Direktur P2PL Kementerian Kesehatan Ibu Siti Nadia Tarmizi tetapi sekarang belum tersambung. Mudah-mudahan beberapa waktu ke depan begitu Ibu Siti Nadia bisa tersambung akan bergabung di perbincangan ini. Selamat pagi Pak Iqbal. Selamat pagi Bung Charles. Salam sehat untuk Anda berdua. Pagi Mas Bayu. Pagi Pak Iqbal. Ya mudah-mudahan kita sehat terus ini ya. Saya mau ke Pak Iqbal dulu. Kemarin turun tulisannya tetap kita harus waspada. Bagi kita semua. Bagi Pemirsa Sapa Indonesia yang mungkin kemarin belum membaca Harian Kompas halaman 3. Kalau saya tidak salah. Pak Iqbal. Kita tetap harus waspada ya terhadap situasi pandemi ini. Dengan kemungkinan adanya gelombang ketiga. Kenapa Pak Iqbal? Ya saya kira memang gelombang ketiga ini merupakan sebuah fenomena yang telah diingatkan oleh WHO ya sejak beberapa waktu lalu. Itu bahkan kalau saya tidak keliru itu sekitar bulan Maret atau April. Itu memang WHO itu sudah memberikan warning bahwa kita ini berada pada early stage of the third pandemic. Jadi apapun yang kita lakukan saat ini kita harus bersiap-siap untuk hal itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu memang kondisi yang ada pada saat ini itu memang lebih mengarah kepada kemungkinan ada gelombang ketiga ini. Mungkin ini tidak terlalu enak terdengar di masyarakat ya. Karena mungkin masyarakat saat ini kan sudah mulai ada yang keluar, sudah mulai kebira gitu ya. Sudah bisa paling tidak little bit relax gitu ya. Tetapi saya kira kita perlu hati-hati tentang kemungkinan ancaman gelombang ketiga ini. Dan ini memang terjadi di berbagai negara saat ini. Hingga saat ini itu belum ada satupun negara di dunia itu yang bisa dikatakan itu berhasil menanggulahi pandemi. Dan fenomenanya itu terus naik turun. Jadi semacam fenomena yoyo gitu ya. Naik turun, naik turun, naik turun. Begitu kita melakukan restriksi yang ketat maka kasus dan kematian itu akan menurun. Tetapi begitu kita melakukan relaksasi yang sangat-sangat fleksibel. Itu kasus dan kematian itu akan meningkat. Jadi saya kira gelombang ketiga pandemi ini bukan sesuatu yang absurd. Tetapi merupakan semua ancaman yang sifatnya iminat. Oke. Pak Iqbal, Anda menyebutkan ada empat faktor yang selama ini bisa menekan pandemi di seluruh dunia. Dan termasuk keberhasilan Indonesia yang menekan sampai dipuji WHO juga. Kita sampai 2 persen dalam hitungan kira-kira 2 minggu sampai 3 minggu terakhir. Ada protokol kesehatan yang dijalankan dengan ketat. Ada 3T yang dijalankan dengan masif. Ada pembatasan mobilisasi atau gerak yang juga masif. Dan ada vaksinasi. Empat ini kan kita lakukan nih kemarin ketika PPKM darurat, ketika gelombang kedua usai mudik lebaran kira-kira begitu. Sekarang pembatasan gerak salah satu yang menekan pandemi ini sedang kita lepas pelan-pelan. Mulai dari sudah boleh WFH lagi, work from office maksud saya, sampai ke anak sekarang sudah boleh masuk ke mal begitu. Ini yang kemudian memungkinkan akan terjadi semacam gelombang ketiga. Walaupun mungkin prokes, 3T, dan vaksinasi akan terus dilakukan secara masif. Baik, Pak. Saya kira kemungkinannya itu selalu mengarah ke arah sana. Jadi saya sebutkan bahwa ada empat faktor yang menentukan determinan dari equilibrium dari pandemi itu termasuk salah satunya diantaranya itu adalah pembatasan wilayah. Dan saya kira kita harus belajar pada berbagai negara sebelumnya. Jadi positive rate itu sendiri bukan merupakan satu indikator yang mutlak atau stabil ya. Saya beri contoh misalnya, India itu selama 6 bulan itu berhasil mempertahankan positive rate itu dibawa dari 5%. Bahkan itu pernah sampai mencapai 0,1%. Yang kemudian euforia sekali waktu itu pemerintah India kan? Betul, betul. Nah karena hal ini, itu bayangkan selama 6 bulan itu bertahan di bawah dari 5%. Kemudian setelah itu tiba-tiba terjadi resurgence, jadi naik secara signifikan. Nah nggak usah juga jauh-jauh, misalnya kita lihat Israel ya. Israel itu adalah salah satu negara yang dianggap cukup berhasil menjalankan penata laksanaan pati ini dengan baik gitu ya. Itu selama 5 bulan, itu positive rate-nya itu dibawa 0,1% Mas Bayu. Jadi bisa dibayangkan itu sangat kecil banget. Itu 5 bulan 0,1% gitu. Nah ketika mereka mulai melakukan berbagai jenis relaksasi yang tidak terkontrol, yang tidak terkoordinasi dengan baik. Bahkan Israel itu mencoba untuk melakukan pembukaan normal kembali ya. Jadi membuka situasi itu menjadi normal kembali. Itu tiba-tiba naik kembali. Jadi saya kira kita jangan terpukau, kita jangan itu mengalami euforia dengan melihat positive rate yang ada gitu. Karena itu suatu waktu itu bisa berubah secara signifikan. Oke, dimengerti Pak Iqbal apa concernnya. Saya ke Ibu Siti Nadia Tarmizi. Ibu Nadia selamat pagi. Selamat pagi. Sudah terdengar ya. Kita bergabung bersama Bung Charles Sonoris dan juga Pak Iqbal Mohtar ini. Dan baru saja Pak Iqbal mengatakan kita jangan terlena dengan positivity rate kita yang begitu sangat rendah. Sebagai sebuah upaya selama ini secara bersama-sama. Pun begitu apresiasi untuk seluruh masyarakat Indonesia ya Ibu Siti, Bu Nadia, dan juga pemerintah yang terus berupaya menekan ini semua. Tetapi kita tetap harus waspada. Kita dalam level kemudian waspada untuk situasi-situasi yang mungkin saja terjadi berkaca dari tadi dicontohkan Pak Iqbal, Bu Nadia. Israel dan India sempat terlena tuh dengan positivity rate yang begitu rendah. Bu Nadia. Iya, betul. Tentunya kita tahu bahwa gelombang ketiga ataupun serangan-seringan berikutnya dari virus COVID-19 ini masih sangat memungkinkan ya. Karena kalau kita lihat bahwa memang penurunan laju penularan misalnya dengan ditandai dengan angka positivity yang rendah ataupun angka konfirmasi yang jauh ya turun dari Rp54.000 mencapai angka saat ini Rp2.000-Rp2.500. Angka kemudian juga turun. Tempat keterisian rumah sakit dan isolasi juga turun. Seperti Wisma Atlet sekarang relatif sepi ya Mas Bayu ya. Jadi itu artinya bahwa kondisi penularan tersebut terkendali. Tapi bukan berarti terkendali ini kita terlena kemudian menganggap bahwa ini akan stabil dalam posisi kondisi tersebut. Kita tahu sebuah penyakit menular pada kondisi pandemi sangat memungkinkan kemudian pada saat kita lengah akan kembali menyebar dengan cepat di dalam masyarakat. Nah ini yang paling penting untuk kita untuk segera mendeteksi kasus-kasus positif. Jadi jangan sampai kasus positif yang tadinya hanya sedikit kemudian karena kita lengah menyebabkan penyebaran yang cepat sehingga terjadi lonjakan kasus kembali. Oke nah ini yang terus diwaspadai. Bung Charles, Komisi 9 bisa membantu kita masyarakat untuk terus mengawal ini. Apa saja yang harus kita persiapkan? Saya lebih kepada Komisi 9 itu saya berharapnya lebih kepada belajar dari gelombang kedua kemarin kita yang cukup parah menurut saya. Dan apakah ini kemudian kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya? Jangan nunggu nanti, mohon maaf kalau saya bilang ada gelombang ketiga tanpa bermaksud untuk menakuti-nakuti. Tapi kita harus bersiap begitu. Mas Bayu, makasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kita semua, bangsa Indonesia yang sudah bergotong-royong berhasil menurunkan angka laju penularan. Sehingga hari ini kalau kita melihat angka dan data yang terkait dengan penularan COVID-19 Indonesia sudah cukup baik. Tetapi sekali lagi, saya harus mengatakan sama seperti Dr. Iqbal tadi bahwa dan Bu Nadia juga sudah sampaikan dengan jelas bahwa ancaman terjadinya gelombang penularan ketiga itu ya sebetulnya sangat nyata. Bahkan kalau saya boleh jujur, kalau kita melihat tren yang terjadi di berbagai negara dan analisa dari berbagai epidemiolog ya kalau saya, feeling saya hampir pasti akan terjadi adanya gelombang penularan berikutnya. Tinggal sekarang berbicara skalanya seperti apa dan bagaimana pemerintah, Ibu Nadia dan teman-teman juga bisa meminimalisir dampak dari gelombang penularan berikutnya. Nah tentunya kami di Komisi 9 DPR terus ya meminta kepada pemerintah untuk mempersiapkan infrastruktur pelayanan kesehatan maupun obat-obatan dan seluruh kebutuhan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan nantinya apabila terjadi gelombang penularan ketiga ya. Baik itu dari sisi tempat tidur, stop oksigen, obat-obatan dan tentunya kami mengapresiasi bahwa hari ini Kementerian Kesehatan juga sudah memiliki sistem online ya untuk bisa dan terbuka kepada publik terkait dengan ketersediaan baik itu obat-obatan, oksigen maupun ketersediaan tempat tidur. Dan tentunya kami akan meminta terus-menerus agar kapasitasnya ditambah ya karena kalau kita melihat apa yang terjadi 1-2 bulan yang lalu memang kondisi tersebut sangat mengerikan dan kita tentunya tidak berharap hal-hal tersebut bisa terjadi lagi. Sambil kita juga terus meminta pemerintah untuk mempercepat upaya vaksinasi ya walaupun sekali lagi vaksinasi itu tidak menutup kemungkinan terjadinya penularan ya bahwa sampai hari ini tidak ada vaksin di dunia yang transmission blocking yang bisa menghentikan penularan. Tetapi fakta dan data menyebutkan bahwa 95% lebih dari orang yang meninggal di rumah sakit itu belum divaksin sama sekali. Artinya apa? Artinya vaksin tetap memberikan perlindungan dari sakit keras dan kematian. Jadi kita meminta pemerintah untuk mempercepat vaksinasi sehingga nantinya apabila terjadi gelombang penularan berikutnya, kalaupun angka infeksinya tinggi, angka penularannya tinggi, tapi sistem pelayanan kesehatan kita tidak kewalahan ya, tidak hampir lumpuh seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Sekaligus angka fatalitas atau kematian juga mudah-mudahan tidak sebesar kemarin begitu. Jadi apalagi kalau kita melihat setmen dari beberapa petinggi di Republik ini kan kita mau menjadikan COVID ini sebagai masuk ke endemi ya gitu ya. Jadi artinya apa? Ya harus bisa terkendali gitu. Kalaupun penularan tinggi ya sudah, nggak apa-apa. Tetapi ya jangan sampai sistem pelayanan kesehatan kita menjadi lumpuh ya. Kalaupun ada yang terinfeksi kita mencegah sebisa mungkin agar tidak terjadi sakit keras ataupun kematian. Ya, oke. Bu Nadia, dalam tulisannya Pak Iqbal kemarin di Harian Kompas, sempat disinggung nih apa yang disampaikan oleh Bung Charles mengenai vaksinasi. Ada dua negara yang dijadikan contoh Pak Iqbal dan dua-duanya sukses vaksinasinya. India dan Israel. Mereka begitu masif. Nah Indonesia ini belum nih, terutama di luar Jawa Bali. Sementara Pak Iqbal mengatakan juga kemarin, koreksi saya ya Pak Iqbal ya, dalam tulisannya jangan, vaksinasi ini harus tetap dilakukan. Nggak usah pikirin bahwa ada perkiraan yang mengatakan, vaksinasi ini nggak akan mempan terhadap varian-varian baru. Belakangan itu, vaksinasi ini harus betul-betul masif di Indonesia supaya herd immunity-nya bisa tercapai. Bu Nadia, kita on the right track mengenai vaksinasi yang belakangan kita dengar di luar Jawa Bali ini masih kesulitan. Sekarang seperti apa? Ya, kalau kita lihat total suntikan yang sudah kita berikan kurang lebih sudah mencapai angka 126 juta ya. Artinya 76,5 juta itu mendapatkan dosis pertama. Dan kalau kita lihat 45 juta mendapatkan dosis kedua. Artinya kalau kita lihat peta jalan kita, ini kita masih sesuai dengan apa yang tentunya saat ini kita tersedia, yaitu jumlah vaksin yang kita miliki ini kan total sampai saat ini sudah mencapai angka 240 juta dosis ya. Artinya jumlah ini kalau kita totalkan dengan jumlah yang sudah kita suntikan, ini memang cukup sesuai dengan jadwal yang seharusnya kita capai ya. Artinya memang yang masih perlu adalah bagaimana kita meningkatkan penyuntikan dosis per hari dan juga perbaikan mengenai beberapa hal dalam hal distribusi ya. Karena kemudian kita masih ketahui memang Pulau Jawa itu kita berikan prioritas. Mengingat karena satu bahwa Jawa ini adalah penduduk yang terbanyak. Jadi proporsi distribusi penduduk. Pusat pandemi memang di Jawa dan Bali. Ya, betul. Jadi kontribusi kasusnya juga paling tinggi. Varian juga paling banyak. Nah ini yang artinya harus kita lakukan dulu upaya untuk proteksinya supaya nanti kalau ada potensi peningkatan kasus itu kemudian tidak berdampak di luar Jawa-Bali. Kita selalu lihat polanya. Selalu Jawa-Bali duluan mengalami peningkatan kasus. Setelah Jawa-Bali mulai turun langsung diikuti di luar Jawa dan Bali. Nah ini makanya kemudian bagaimana supaya 70% sumber kasus positif itu kita bisa lokalisir terlebih dahulu untuk mencegah tadi peningkatan kurva kasus yang sangat tajam tadi. Oke, ya. Mudah-mudahan semuanya on the right track. Nanti bisa dilengkapi dari apa yang harus dilakukan untuk mempercepatkan ini dari Pak Iqbal dan Bung Charles. Tapi kita harus jeda dulu sambil saya ingin menekankan lagi kembali dari apa yang terjadi di Israel dan India. Apa yang mereka lakukan sempat euforia karena mereka sudah merasa menang terhadap pandemi. Tapi kemudian naik lagi gara-gara mobilitas yang sudah dilonggarkan begitu. Nah kita sedang melonggarkan nih mobilitas-mobilitas ini. Plus ada beberapa libur panjang termasuk Nataru, Natal tahun baru di bulan Desember. Apa persiapan-persiapan kita? Karena di beberapa negara hal inilah yang memicu kemudian naiknya kasus dari COVID-19. Tetap bersama kami, tiga narasumber saya nanti akan membahas soal ini.